Kami menerima pelimpahan perkara dari penyidik, yaitu atas nama tersangka MDS dan SL. Ini merupakan kelanjutan dari perkara yang sebelumnya sudah kita sidangkan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, AG. Ini, dua tersangka ini sudah kita terima pada hari ini dan sudah dilakukan pemeriksaan secara formil para tersangkanya. Dan saat ini penahanan telah beralih kepada jaksa penuntut umum selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Cipinang. Pada saat ini kami akan menjempurnakan surat dakwaan dan dalam waktu singkat kami akan melimpahkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan. Kemudian untuk pasal yang didakwakan, mungkin kemarin sudah disampaikan di kejati, yaitu dua-duanya disangka pasal 355 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan beberapa pasal lainnya. Tapi pada pokoknya adalah pasal penganiayaan berencana, penganiayaan berat dengan rencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kalau ada pertanyaan silahkan. Sementara kedua ini tahan di mana Pak? Di rutan kelas 1 Cipinang. Rutan kelas 1 Cipinang. Oke, jadi kalau masalah rutan itu kita dua-duanya menahan, di rutan kelas 1 Cipinang. Di satu rutan yang sama. Jadi kalau teknis di dalamnya, nanti teknisnya dari rutan. Karena kami menganggap tidak masalah jaringan satu. Pak, izin Pak, teriapkan dari kompas, Pak. Ini kan sebelumnya ada masyarakat menyebut agak panjangnya waktu proses ini pernah. Dari Jakarta sendiri ada target tetap untuk penyusunan dakwaan sampai akhirnya dimulai persidangan dan saat ini untuk total yang telah ditutupkan mungkin JPM yang disiapkan siap saja, Pak. Ya, jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dalam waktu dekat dan tidak terlalu lama, kami akan melimpahkan ke pengadilan. Dalam waktu singkat, tidak terlalu lama lagi. Kalau penahanan kami 20 hari, tapi tidak sampai segitu. Tidak sampai segitu kami sudah, insya Allah sudah melimpahkan ke pengadilan. Ditubuh saja. Kalau persidangan pengamanan tetap dilakukan, nanti bekerjasama dengan Pores Jakarta Selatan. Nanti kan itu diadakan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, kita bantu juga. Dan nanti dari Pores Jakarta Selatan akan melakukan pengamanan juga. JPU yang disiapkan sekitar 12 orang. Kalau ditanya masalah pernah menangani sambu mungkin ada juga, ada yang baru. Ada yang pernah menangani perkara sambu. Saudara berkas perkara dari kedua tersangka kasus penganian David Ozora yaitu Mario Dandi dan Sean Lukas akan selanjutnya diserahkan dan dilimpahkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan kedua tersangka saat ini sudah diperiksa secara formil di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan keduanya akan ditahan di rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.